Intro Sobatani, tahukah kamu bahwa kota Sukabumi memiliki komoditas pertanian tanaman pangan yang masih berpotensi untuk dikembangkan? Didukung dengan tanah yang subur, ketersediaan sumber air, dan produktivitas lahan yang tinggi menjadikan pembangunan pertanian di wilayah ini sangatlah penting. Salah satu tantangan pembangunan pertanian adalah alifungsi lahan yang akan berdampak pada menurunnya ketersediaan pangan. Dan pemerintah memiliki upaya untuk mengendalikan alifungsi lahan dengan menyusun kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Kali ini kita akan menggali seperti apa penerapan program LP2B di kota Sukabumi. Bersama saya Debbie, yuk kita ikuti Kelana Prasarana episode kali ini. Intro Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Di kita, kita sudah sampai perlindungan lahan ini dari mulai undang-undang, perda, perowal, sampai ini kita realisasi bagaimana kita menjaga petani agar dia bisa bertahan dari gempuran alifungsi lahan. Kita flashback di tahun 2020, dimana pada saat itu masa pandemi menyerang kita dan kita rasakan bahwa dampaknya sangat besar, baik di sosial dan juga ekonomi. Dan yang sampai saat ini bisa bertahan dalam sektor per ekonomi yang di Kelana Situmekar di ketahanan pangan. Dan memang saat itu lahan LP2B kami yang sudah menjadi penyangga sektor terkuat pada sektor ekonomi di Kelana Situmekar. Dan di kota kita juga ada dua pola pendekatan. Pertama, pemerintah membeli lahan pertanian yang di LP2B kan. Kedua, kita mengajak para petani umum untuk ikut LP2B mandiri. LP2B mandiri. Sebetulnya makna mandiri itu apa dalam program LP2B mandiri? Makna mandiri sebetulnya kita memberikan sosialisasi kepada mereka dan mereka sadar. Sadar dengan rela menyerahkan lahan sawahnya untuk masuk program LP2B mandiri selama 20 tahun. Jangan bayangin 20 tahun ya. Nah kita mengajak memang kesadaran itu ya dengan tidak pemaksaan. Jadi mereka sadar diri menyerahkan kepada kita untuk kita LP2B kan mandiri. Kebutuhan penduduk akan ruang untuk tempat tinggal dan beraktifitas, khususnya di wilayah perkotaan, akan berdampak pada semakin menyempitnya lahan sawah yang tersedia. Pak Nanang, salah satu pemilik lahan sawah di kota Sukabumi yang lahannya telah ditetapkan sebagai LP2B di tahun 2018, memiliki kisah tentang bagaimana awal lahan sawah miliknya masuk ke dalam program perlindungan LP2B. Jadi pak, lahan sawah bapak yang mana pak kalau disini pak? Kalau lahan sawah bapak sebelah sini pak. Oh yang disitu ya? Sekitar disini. Alhamdulillah sudah masuk kawasan LP2B. Nah kita disini sekarang posisi ada di kawasan LP2B di ruang Situmekar, kecepatan nomor situ. Dengan lahan sawah yang sekarang yang masuk dalam program LP2B sekitar 13 hektar. Bapak ini kan ketua asosiasi petani LP2B kan ya pak? Iya pak. Nah sebetulnya alasan apa sih pak yang mendorong bapak memiliki kesadaran gitu untuk menjaga lahan pertanian? Pertama saya ingin merasakan bahwa sawah sekarang yang saya dapat dari keturunan itu turun juga keturunan saya juga ke anak saya juga nanti. Cucu saya itu supaya pada punya lahan, pada punya sawah. Itu yang pertama itu. Kedua saya juga ingin ikut menjaga lingkungan, mempertahankan sawah ini jangan sampai beralih fungsi. Mau menjadi perumahan, jadi pabrik, jadi sekolah gitu. Saya memotivasi teman-teman, para anggota kelompok. Suka saya ajak, saya gabung dalam program LP2B. Maksudnya tadi siapa ikut menjaga lahan. Ini jangan sampai lahan kita pertanian ini, kita beralih fungsi. Pemerintah kota Sukabumi telah secara bertahap memberikan insentif kepada para pemilik lahan LP2B. Insentif ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para pemilik lahan yang telah berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan lahannya dari kemungkinan alih fungsi. Apa aja yang diberikan kepada petani, agar para petani dengan konsisten bisa menjaga lahannya ya. Pertama kita akan berikan pupuk, bibit, dan untuk penguatan itu kita juga akan memberikan asuransi. Kota lengkap memberikan semua kebutuhan kepada para petani agar mereka terjaga. Dan dari sisi produksi kita juga akan menjaga bu. Terus sampai berikutnya kita dampingi sampai pemasaran. Makanya kita bentuk of the card of the card di setiap wilayah-wilayah. Sobat Tani, dengan menjadi bagian dari program LP2B, diharapkan seluruh komponen masyarakat, petani, dan juga stakeholder mampu bersama-sama menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak mengalih fungsikannya. Diharapkan cita-cita luhur bangsa, yaitu kedaulatan pangan, dapat tercapai. Terima kasih telah menyaksikan Kelana Prasarana pada episode kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Debbie, pamit undur diri. Daaah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!